Di Blora, Jawa Tengah ditangkap polisi karena mencabuli anak kandungnya yang merupakan penyandang disabilitas. Perbuatan asusila yang berlangsung sejak 3 tahun lalu itu bahkan membuat korban 2 kali melahirkan. Di api 2 petugas Polores Blora, pria berbaju biru itu kini harus menghadapi sanksi hukum atas pencabulan yang ia lakukan terhadap putri kandungnya. Perbuatan bejat warga Blora, Jawa Tengah tersebut dilakukan berulang kali sejak tahun 2020. Bahkan telah membuat korban yang merupakan penyandang disabilitas melahirkan hingga 2 kali. Kasus pencabulan ini sebenarnya sudah dilaporkan oleh ibu korban pada tahun 2020. Namun kala itu pemirsa terganjal karena kurangnya alat bukti. Kini pelaku dijerat dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Namun karena pengungkapannya sangat sulit, kemudian bayinya meninggal pada saat dilahirkan. Sehingga belum sempat lanjut ke tingkat penyidikan. Di dalam perkara seperti ini, apalagi terjadi di dalam keluarga, sangat agak susah untuk pengungkapan. Terima kasih telah menonton!